Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi menjelang siang Adik-adik hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sina Ono Nama bareng JTV Adik-adik yang menemani adik-adik Yang saat ini sedang mengikuti Belajar di rumah tentunya Selalu mematuhi orang tua Nah tapi sebelumnya Kak Pinky mau mengingatkan Ada pesan ibu buat adik-adik sekalian Yaitu untuk selalu menggunakan masker Pokoknya keluar rumah dikit Keluar rumah banyak tetap harus ada masker Jangan sampai ketinggalan ya Itu penting sekali Nah untuk hari ini adalah Kita akan membahas mengenai pelajaran matematika Dimana pelajaran matematika ini Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang duduk di bangku SMP Terutama di bangku kelas 9 Nah siapa nih yang duduk di bangku kelas 9 Siap-siap kita hari ini mau belajar matematika Eits jangan langsung aduh matematika Enggak loh ternyata matematika itu seru Kalau kita tahu bagaimana cara belajarnya Dan kalau pengajarnya seperti yang satu ini Langsung saja Kak Pinky akan memperkenalkan Beliau adalah pengajar di SMPN 10 Surabaya Namanya adalah Ibu Inessa Amelia Nova SPD Atau yang biasa disapa dengan Ibu Ines Selamat pagi Ibu Ines Selamat pagi Kak Sehat ya Alhamdulillah Baik kita kan mau memulai sekolah kita hari ini Sekolah dengan cara yang asik ya Itu disini Tawana ngomong-ngomong bareng JTV Sebelumnya mungkin boleh disapa dulu ya Untuk murid-muridnya atau mungkin teman-teman SMP Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan hari ini Silahkan Selamat pagi anak-anak Selamat datang di Sinau Nang Oma Bersama saya Ibu Inessa Guru Matematika dari SMP Negeri 10 Surabaya Selamat menikmati ya Jangan kalau matematika waduh gitu Diikutin aja oke Nah kita kan mau mulai Biasanya Ibu Ines kalau mau mengajak teman-teman Untuk mulai sebuah pelajaran Apa sih yang akan dilakukan terlebih dahulu Biasanya itu ketika mengajar siswa Itu biasanya kita Sampaikan manfaatnya itu apa Untuk diri kita di ketuban sehari-hari Terus habis itu menarik siswa Supaya mereka itu gimana sih ya Caranya mereka itu penasaran Dengan materi yang akan disampaikan Oke baik Nah biar lebih siap Kita mulai gimana nih Jadi kita mulainya disini Matematika itu kan Kalau kita mendengar matematika ya kak ya Iya Kayak kakak tadi Waduh matematika gitu Aduh matematika yang kebayang Aduh hitung-hitungan Jelimat gitu Nah padahal Hal itu yang menjadi suges Sugges ke pikiran kita Bahwa matematika itu susah Kalau orang sudah tersuges Susah Maka otak Apa Syaraf-syaraf itu kan tegang ya kak ya Syaraf-syaraf tegang Terutama yang ada di otak Dan otak itu kan fungsinya berpikir Ketika syaraf-syaraf di otak itu tegang Maka kita itu tidak bisa berpikir dengan sehat Berpikir dengan sehat Nah itu yang menjadikan Ketika anak-anak mendapatkan pelajaran matematika Kenapa kok gak mudeng-mudeng ya Gitu biasanya Karena dari awal udah parno dulu Jadi sekarang gak boleh parno Karena sebenarnya matematika itu seru Mungkin karena gak kenal ya Karena tema kita hari ini adalah Tak kenal maka tak sayang Dan kita akan belajar tentang BRSL bangun ruang sisi lengkung Nah ngomong-ngomong soal tentang Tak kenal maka tak sayang Apa sih yang akan kita kenali Dari matematika kita hari ini Oke Jadi Dibangun ruang sisi lengkung ini Sebelum kebangun ruang sisi lengkung Kita harus Ini dulu ya kak ya Mengerti manfaat apa sih Yang kita peroleh ketika kita belajar matematika Nah apa yang kita peroleh Nah yang pertama Belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan Itu sudah jelas ya kak ya Pasti Karena di matematika itu Istilahnya mencari masalah gitu ya Jadi kita itu terbiasa untuk menyelesaikan masalah Atau memecahkan permasalahan Dengan Rajin untuk belajar matematikanya Jadi ketika ada permasalahan Kita tidak putus asa untuk mencari jawabannya Nah itu tadi Jadi kita itu belajar Untuk memecahkan suatu permasalahan Mungkin Mungkin ya kak ya Bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari Dengan terbiasa kita belajar matematika Mungkin di kehidupan sehari-hari Kita juga terbiasa untuk memecahkan Permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari Bisa saja Setuju sekali Lalu selanjutnya Belajar matematika dapat membantu untuk berdagang Membantu untuk berdagang Itu sudah jelas ya kak ya Sudah pasti Kalau berdagang itu kan berarti Jual-beli ya kak ya Entah kita sebagai penjual Entah kita sebagai pembeli Pasti ada hubungannya sama matematika Ada hubungannya sama matematika Tidak dipungkiri lagi Ya kan Ketika kita berjualan misalnya Kita sebagai penjual kan tidak mungkin kita ingin rugi Makanya kita harus belajar matematika Untuk mengetahui bagaimana cara untuk untung Bagaimana cara untuk tidak rugi Biar kembaliannya gak salah Benar Jadi kalau misalnya Kita benci nih sama matematika Habis itu ketika kita jualan Uangnya segini Orangnya beli segini Kembaliannya kita bingung Terus dibohongin gitu sama pembelinya Kan jangan sampai kan seperti itu Betul sekali Nah tidak hanya berjual Ketika kita sebagai pembeli Itu juga harus Bisa nih menerapkan Konsep matematikanya Terutama di penjumlahan dan pengurangan Dan lain-lainnya lah Contohnya seperti kita membeli apa Terus ditambah apa Nanti uangnya kurang kan malu gitu ya kak ya Nah gitu Jadi harus Salah satu manfaat Belajar matematika itu ya di Perjual dan pembelian ini Atau berdagang Apalagi ini manfaatnya Nah lalu selanjutnya yang ketiga adalah Belajar matematika Dapat menjadi dasar Pokok ilmu Jadi Maksudnya Maksudnya gini kak Jadi di matematika itu kan ada Ada konsep penjumlahan Ada konsep pengurangan Akar, pitagoras dan lain-lain Itu ya kak ya Nah ternyata Di bidang studi lain Atau Dasar pokok lain Atau ilmu lain Itu juga menerapkan Konsep matematika Ya Kalau misalnya Kita belajar fisika nih kak Tapi gak tau penjumlahan Nah Jadi akan merasa kesulitan kan Jadi Ketika belajar matematika Kita matangkan dulu ini Menghitung kita Atau pitagoras kita Itu kita matangkan dulu Nah itu baru kita bisa mengerjakan Pokok ilmu yang lainnya Oke Gitu kak Jadi penting sekali sebagai dasar ya Gitu sekali Apalagi nih ibu Untuk manfaat berikutnya Lalu selanjutnya Belajar matematika Dapat melatih Kesabaran Oh iya bener Kalau belum nama solusinya Gak usah marah-marah Bener kak Jadi anak-anak itu kebanyakan Gak ketemu Langsung menyerah Oh udah deh gak mau lagi nih Susah-susah Susah-susah Aku gak mau gitu Biasanya kan gitu ya kak ya Tapi kalau kita Terbiasa sabar untuk mengerjakan Soal matematika ini Ya nanti Akan Ketemu tuh jawabannya Kalau kita gak menyerah Kalaupun gak ketemu Kita bisa belajar ke ahlinya Atau Ke gurunya di sekolah masing-masing Begitu kak Jadi Jangan putus asa lah istilahnya Lalu selanjutnya Belajar matematika Dapat melatih cara berpikir Jadi di matematika ini Kita itu Dilatih untuk berpikir Bagaimana cara yang harus kita capai Atau cara yang kita pakai Agar tujuan kita itu tercapai Iya Saya beri contoh ya kak ya Silahkan Jadi contohnya Ketika Saya Saya tuh mau melakukan perjalanan Sejauh 12 km Oke Nah Menggunakan Menggunakan sepeda motor Menggunakan sepeda motor Dengan kecepatan 4 km per jam Jadi Satu jam itu Saya menempuh 4 km Nah Habis itu Kita kan berpikir nih Sampai rumah Atau sampai tujuan Itu berapa jam Nah disitu Kita kan berpikir Gimana ya caranya Kalau satu jam itu 4 km Berarti kalau 12 km Kita butuh berapa jam ya Nah disitu ada proses berpikir itu kak Oh ternyata Kalau misalnya 4 km 1 jam 12 km itu Kita bagi saja 12 dibagi 4 Oh 3 jam Gitu Disitu ada proses berpikir Untuk mencapai tujuan Begitu kak Jadi banyak hal yang dipermudah Kalau kita Belajar matematika Apalagi bisa dipraktekan Dalam kehidupan kita Benar sekali kak Nah Nanti kita akan segera masuk Untuk materi kita hari ini ya Ibu tadi sudah menyebutkan Bahwa materi kita akan bahas Mengenai BRSL Atau bangun ruang sisil Selengkung Tapi kita tahan dulu ya Nah Buat teman-teman yang ada di rumah Jangan lupa siapkan Alat tulisnya Buku-bukunya Kertasnya Penghapus Dan lain sebagainya Karena berikutnya Sesaat lagi Kita akan segera belajar Mengenai BRSL Bangun ruang sisi lengkung Yang mau salam-salam Yang mau tanya-tanya Silahkan aja Kirimkan via SMS Atau WA Di 0823-3089-9899 Dan seperti biasa Akan ada challenge Menanti teman-teman Tentunya Dari Ibu Ines Kira-kira apa challenge-nya Gak susah kok Kan tadi sudah dikatakan Tak kenal sama kata saya Insya Allah teman-teman Akan lebih kenal kok Mengenai materi matematika Kita hari ini Tetap bersama dengan kami Di Sina Undang Omah Barang JTV Hei Kembali lagi Masih di Sina Undang Omah Barang JTV Masih ada Kak Pinky Dan juga masih ada Ibu Ines Selaku pengajar Dari SMPN 10 Surabaya Sebelumnya lagi Sebelum kita ikuti materi berikutnya Yang pastinya seru Bersama Ibu Ines Kak Pinky mau mengingatkan Ada pesan Ibu Jangan lupa selalu pakai Masker Jangan lupa loh ya Disiapkan selalu dalam tasnya Atau di mobilnya Pokoknya jangan sampai ketinggalan Oke dan sekarang Kita kembali lagi Ibu Ines Yuk kita langsung Sampaikan materi yang berikutnya Silahkan Bu Nah kita hari ini Belajar tentang Bangun ruang sisi lengkung Apa sih bangun ruang sisi lengkung Apa itu Apa itu Nah disini ada definisi konsepnya Bangun ruang sisi lengkung Merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung Sisi lengkung ini adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut Ataupun permukaan bidang Nah kayak gini konsepnya Kak Jadi apa itu bangun ruang sisi lengkung Ya seperti ini Kita langsung saja ya Pasti ada lengkungannya gitu ya Ada lengkungannya Pokoknya ada lengkungannya Itu sudah disebut sebagai Bangun ruang sisi lengkung Oke Macam-macam bangun ruang sisi lengkung Ada tabung Ada kerucut Ada bola ya Yang kita pelajari di kelas 9 SMP Itu ada tabung Ada kerucut Ada bola Oke Bagaimana gambarnya Bentuknya tabung itu yang mana sih Bu Ines Kak Biki kok gak tau ya Oke ini bentuk tabung ya Seperti kaleng Jadi seperti tong gitu ya Kak ya Lalu itu bentuk Isi kue biasanya ya Topless Topless kayak gitu Kak Lalu ada kerucut seperti itu Seperti tumpeng ya Kak ya Iya Lalu ada bola Bola udah tau kan Di sini bola itu Seperti Ini yang kerucut ini Kadang kayak tumpeng Kadang kayak topi Ya kan Ada juga Oke ini bentuk-bentuknya teman-teman Coba di cek Kira-kira di rumah ada gak bentuk-bentuknya seperti ini Oke Kita lanjut ke tabung ya Kak ya Kita langsung lanjut ke tabung Tabung itu Nah tabung itu memiliki unsur Ada atap Atap itu yang atas Ada selimut Selimut itu tentu saja yang Menyelimuti Bagian samping itu Lalu ada alas Lalu ada jari-jari Jari-jari Di lingkarannya itu ya Kak ya Di atap atau alasnya itu ada jari-jari Oke Dan ada tingginya Tingginya itu Garis tegak antara Jari-jari atas Titip pusat atap Sama titip pusat tinggi Eh titip pusat alas Ya teman-teman bisa melihat Sudah ada gambarnya di layar televisi Yang atap itu sisi atas Seperti disampaikan sama Bu Ines Terus ada namanya rusuk ya Kayak manusia ada rusuknya ya Ada rusuknya Nah Ini apa nih Lalu ini Ini kan penerapan Dari mana fungsi Dari mana rumus volume tabung Dari mana rumus volume tabung ini Di PPT ini Sudah Bu Ines tuliskan Dia diturunkan dari volume prisma Sebelum kesini Saya boleh menjelaskan gak Kak Boleh Kita balik dulu yang tadi Enggak Cukup yang disini gak apa-apa Jadi sebelum disini Sebelum Bu Ines menjelaskan Volume tabung Itu Bu Ines mau Menjelaskan Kalau ditabung itu kan ada Atap sama alas yang bentuknya lingkaran Bener kan Kak Iya Nah Ketika mencari volume Itu harus Kita tahu luas alasnya Sedangkan luas alas lingkaran sendiri itu Rumusnya PR kuadrat Pasti anak-anak bertanya Dari mana Gitu kan ya Kak ya Nah Disini Bu Ines mau menerangkan Rumus PR kuadrat itu dari mana Jadi kalau kita tahu Asal-usulnya kan malah mengena gitu ya Kak ya Kan harus tahu sejarahnya dulu Bener-bener Kak Jadi Bu Ines terangkan Kita coba lihat apa yang dilakukan sama Bu Ines Oke Disini Bu Ines sudah menggambar lingkaran ya Lalu kita bagi lingkaran itu menjadi delapan Seperti pizza itu ya Kak ya Iya Oke Aku jadi lapar nih Kak Pinky ngomongin pizza nih Kita bagi menjadi juring-juring seperti ini Nah setelah ini Kita bagi satu juring itu menjadi dua Sama besar Oh Oke Nah setelah seperti ini Bu Ines mau susun nih Susun menjadi Bu Ines kasih nomor satu Misalnya disini ya Ini kan bentuk pizza berarti Satu gini kan Iya Oke Dua Berarti gini Dua Bener gak Kak? Iya bener Tiga berarti Kembalikannya lagi Ah betul Gini ya Ini satu Dua Tiga Empat Berarti empat disini Disini runcing Nah Empat Iya Lima Sama ya Kak Lima Lalu enam Dan tujuh Nah Sisa pizzanya Atau sisa lingkarannya tadi Yang sudah Bu Ines pizza jadi dua ini Bu Ines taruh di masing-masing sini nih Jadi disini ada satu Setengah ya Kak Ya Potongannya Potongannya disini satu Potongannya disini juga satu Nah Jadi kita Kita peroleh nih Bangun Seperti bangun persegi panjang Tapi bentuknya lebih melengkok-lengkok Iya Kayak di rendahnya ya Di atas Nah disini Kalian tahu Luas persegi panjang Itu kan rumusnya panjang kali lebar ya Kak Iya Jadi kita harus tahu ini Sebagai panjang Dan sini sebagai lebar Itu berapa Gitu kan Kak Untuk mencari luasnya lingkaran ini Iya Jadi kita Cari nih Panjangnya berapa Nah Kalau misalnya satu lingkaran itu Kelilingnya Kalau keliling-keliling lingkaran itu kan rumusnya 2PR ya Kak Nah 2PR Maka kalau segini kan artinya setengah lingkaran ini Kak Satu di sini Setengah di sini Setengah di sini kan jadi satu lingkaran Iya Oke berarti setengahnya Setengahnya keliling Setengahnya keliling lingkaran Nah dari sini Nah dari sini kita bisa sederhanakan bahwa panjang itu bisa kita sebut PR Oh oke Berarti itu asalnya awalnya dari 2PR itu dulu setelah kita bongkar semuanya baru ketahuan Bahwa kita kali setengah karena yang bawah ini setengahnya teling Oke terus habis itu ini kan merupakan jari-jari Nah dari sini bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa luas lingkaran itu rumusnya P-nya itu PR L-nya lebarnya itu R Ini luas lingkaran yang di atas tabung ya Iya Oke Maka kita bisa sebutkan maka luas lingkaran itu PR kuadrat Dari sini Dari sini asal rumus luas lingkaran Jadi kalau bertanya-tanya dari mana ya kita bisa bongkar seperti ini lingkarannya Gitu kak Terus kita lanjut ya kak ya Iya silahkan Oke Nah di tabung itu ada volume Volume ya namanya Tabung itu turunan dari Atau seperti prisma Jadi alas sama atapnya sama itu bisa kita sebut prisma Nah volume prisma itu luas alas dikali tinggi Kita tinggal lihat saja nih Alasnya itu bentuk lingkaran Jadi PR kuadrat Tadi kan kita sudah belajar Luas lingkaran itu PR kuadrat Terus dikali sama tingginya Tabung Maka kita peroleh rumus akhirnya PR kuadrat T Itu volume tabung Gitu kak PR kuadrat T Itu adalah rumus untuk volume tabung Volume itu adalah isi dari tabungnya Dalamnya ya Dalamnya kak Mudah-mudahan teman-teman sudah memahami Ada rumus-rumus yang harus dihafalkan Tadi kalau misalnya mau menghitung Untuk yang lingkaran yang diatasnya saja Itu adalah PR kuadrat Tapi untuk volume dari tabungnya Atau bagian dalam tabungnya itu adalah PR kuadrat T Belum ditulis ya Nah mungkin supaya teman-teman bisa semakin menghafalkan boleh ditulis Jadi volume tabungnya PR kuadrat T Siapa tahu nanti ini akan kita pakai buat challenge ya Nah oke kita lanjutkan kembali Oke kita lanjut Berikutnya Next slide Nah Sekarang adalah untuk luas permukaan Luas permukaan oke Jadi disitu gabung ya kak ya PPT saya itu harusnya satu-satu tapi gak apa-apa Kita jelaskan di papan tulis saja ya Iya boleh Oke Nah sebelum ke luas permukaan tabung Kita ke volume kerucut dulu aja Baik Boleh di next Next slide Nah unsur-unsur kerucut kita belajar kerucut dulu ya Setelah tadi tabung Kita sudah tahu unsurnya Kita sudah tahu volumenya Sekarang kita ke kerucut Nah bedanya sama tabung Kerucut ini atapnya mengerucut ya Atau lancip Tapi alasnya sama lingkaran Nah kerucut juga punya namanya selimut dan garis pelukis Garis pelukis itu adalah garis miring Yang dibentuk dari garis tegak T dan R Tinggi dan jari-jari Gitu Lanjut Nah kita ke volumenya Sama ya kak ya Sama seperti tabung Kerucut itu adalah semacam limas Limas yang alasnya lingkaran Tapi disini Di PPT saya Itu turunan dari limas kan kak Nah disini Disini Bu Ine sudah punya alat peraga nih Untuk membuktikan kenapa ada angka 1 per 3 disitu Kalau tabung kan tidak ada 1 per 3 nya ya kak ya Iya Nah kenapa kerucut ada 1 per 3 nya Tanya kenapa Silahkan Bu Ine Oke Jadi disini Bu Ine sudah punya alat peraga ya Sudah ada tabung Dan ada kerucut Nah tabung dan kerucut ini memiliki jari-jarinya sama Jadi jari-jarinya itu sama Dan tingginya sama Jari-jarinya sama dan tingginya sama Nah Bu Ines mau membuktikan nih Kenapa ya Kenapa kerucut itu ada 1 per 3 nya Atau 1 per 3 dari tabung Caranya gini nak Jadi disini Bu Ines punya beras Bu Ines pulang dari sini mau masak nasi juga ya Iya bener Jadi disini Bu Ines punya beras Yang akan Bu Ines tuangkan ke kerucutnya Nah ini 1 ya nak Ini 1 Bu Ines tuangkan ke tabungnya nih Ke tabungnya Ternyata masih kurang Bisa dilahir ya Ternyata masih kurang Kurangnya cukup jauh ya Terus Bu Ines tambah lagi nih Tadi tuh tingginya sama Tingginya sama Jari-jarinya sama Bu Ines tambah lagi disini Ternyata masih kurang Masih ada kosong lagi Iya masih ada yang kosong Itu berarti sudah berapa kerucut tadi Sudah 2 Oke sudah 2 Sekarang Bu Ines Beri lagi Ini berasnya 1 kerucut itu ukurannya sama Kak Karena disini sudah ada garisnya Jadi saya lebih mudah untuk menakarnya ya Jadi ada garis batas ya Jadi ukurannya sama kerucutnya ketika kita tuang Nah ternyata sudah penuh Setelah kita menuangkan 3 beras kerucut Ke dalam 1 tabung Nah sudah terbukti ya Nanti kita akan melihat lagi apa pembuktian akan diberikan oleh Bu Ines tentunya Buat teman-teman yang mau bergabung Yuk boleh yuk sambil salam-salam Boleh tanya-tanya juga Materi kita juga sangat menarik sekali untuk hari ini ya teman-teman Untuk itu silahkan Buat teman-teman yang mau bertanya Bisa langsung saja mengirimkan SMS atau WA-nya Sudah dari rata televisi ya Yaitu ada di nomor 0823308998999 Kasih tau namanya siapa Sekolah dimana Kelas berapa Kota sama kabupatenya juga dituliskan Pertanyaannya apa buat Bu Ines Atau mungkin teman-teman mau salam-salam juga boleh Tetap bersama dengan kami di Sino Nongama Bareng JTV Kita kembali lagi Dan tentunya masih di Sino Nongama Bareng JTV Gimana teman-teman sudah ada pertanyaan buat Bu Ines Boleh silahkan tanya Apalagi kalau misalnya mungkin baru saja terima soal sekolah Yang teman-teman tidak memahami Bisa langsung WA atau SMS di 082330899899 Tapi sekali lagi Kak Pinky mau ingetin ya Jangan lupa pesan ibu nih untuk selalu pakai masker Keluar rumah dikit harus pakai masker Itu penting sekali Dan sekarang kita kembali lagi Yuk silahkan tadi kita sudah bahas mengenai volumenya tabung Terus luas lingkaran yang di atasnya tabung Sudah berarti juga di bawahnya kerucut Terus tadi kita sudah bahas lagi tentang kerucut Oke tadi kita sudah buktikan ya Kak Ya kalau ternyata tingginya sama Terus jari-jarinya sama Antara tabung sama kerucut Ternyata akan membuat kerucut ini Sepertiga volumenya daripada tabung Oke dari situ aja kita bisa langsung tulis rumusnya Bahwa volume kerucut Itu sepertiga dari tabung Nah gampang kan Kak? Karena sudah ada pembuktian ya Betul jadi kita tidak perlu mengingat Kita akan ingat dengan sedirinya gitu Kak Nah selanjutnya Yang akan dibahas adalah tentang luas permukaan Kak Oke nah di kelas 9 Permukaan itu berarti yang mana? Permukaan perlu diketahui permukaan itu adalah sisi-sisi yang ada di luar Jadi yang ibaratnya yang bisa kita sentuh lah Kak Yang katanya selimut itu tadi bukan? Salah satunya Salah satunya luas permukaan itu ya selimut Jadi langsung saja ya Kak ya Silahkan Kita tidak ke selet Kita langsung saja ke papan tulis saja Luas permukaan yang pertama Tabung Seperti kita tahu bahwa tabung itu kan ada alas Ada selimut Sorry ada atap, ada selimut, ada alas Gitu ya Kak ya? Iya Ketika kita bongkar ternyata bentuknya itu seperti ini Kak Oh itu sebelum dibuat menjadi tabung Iya bentuknya seperti ini Ada jaring-jaringnya lah Kak ya Ada atap, ada alas, ada selimut Ternyata selimutnya bentuknya persegi panjang Nah luas permukaannya itu ya kita ambil dari sini Luas permukaan kan semuanya yang bisa kita sentuh ya Ini kan bisa kita sentuh, selimut bisa, alas juga bisa Iya Oke Tadi luas permukaan berarti Luas lingkaran atau luas atap Ditambah luas selimut, LS saja ya Kak ya Ditambah luas alas Gitu kan luas permukaan kan luas semuanya Luas permukaan Luas atap, selimut, alas Kita sudah tahu nih luasnya lingkaran tadi kita sudah buktikan PR kuadrat PR kuadrat Iya Lalu selimutnya Selimutnya kita belum tahu Persegi panjang Persegi panjang tapi apa ya rumusnya Nah perlu kita ketahui bahwa Ini bagian bawah selimut ini Kak Kalau kita lingkarkan ke lingkaran Kalau kita selimutkan ke lingkaran Itu kan dia akan memenuhi keliling lingkaran Iya Jadi kita pakai panjangnya itu Panjangnya keliling lingkaran Berarti 2 PR Oke Nah disini T T tinggi Tingginya tabung Kan sudah diketahui nih tingginya tabung Disini R Gini kan Kak Oke berarti luasnya selimut Itu kita bisa pakai P kali L kan Iya Maka 2 PR kali T Gitu Kak Itu untuk mengetahui Berapa panjangnya Kita pakai yang 2 PR itu tadi Betul Kalau tingginya ya panjangnya otomatis Tingginya tabung Dari tingginya itu tadi Oke Jadi luas selimutnya itu kita bisa Simpulkan bahwa selimut tabung itu rumusnya 2 PRT 2 PR dikali T 2 PRT Lalu alasnya 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 kan bentuk lingkaran Kita pakai PR kuadrat Oh penyebutannya 2 PRT ya Bukan 2 PR kali T ya 2 PR kali T atau 2 PRT itu sama Kak Jadi kalau perkalian itu Kita tidak perlu menuliskan simbol kali Kita bisa gabung itu sama aja Langsung udah otomatis Otomatis Kak Oke Jadi disini Bu Ines sudah punya 2 PR kuadrat itu ada 2 1 2 gini kan Kak Iya Nah disini bisa Bu Ines tulis 2 PR kuadrat Nah karena PR kuadratnya itu ada 2 Oke Baru ditambah sama 2 PRT Iya kan Kak Terus kita keluarkan yang sama nih Kak Yang sama itu ada 2 PR Di sini juga ada 2 PR Jadi kita keluarkan 2 PRnya Iya Berarti yang Suku yang pertama ini sisa R Dan suku yang kedua itu sisa T 2 PR kuadrat kalau saya keluarkan 2 PR Dalamnya kan sisa R Iya Kalau 2 PRT saya keluarkan 2 PR berarti sisa T Nah ini dia rumus luas permukaan tabung Jadi dari situ asal-usulnya Oh gitu Jadi disini Bu Ines bisa tulis luas permukaan tabung Itu sama dengan 2 PR R ditambah T Oh itu jadi asal-usulnya kenapa ada rumus 2 PR R ditambah T Oke Gitu Kak Jadi disitu asal-usulnya rumus permukaan tabung Nah Setelah dibedah baru ketawa Sekarang kita ke kerucut Ini boleh diapus ya Kak ya Boleh Oke sekarang kita ke luas permukaan kerucut Jadi teman-teman yang sedang dilakukan sama Bu Ines sekarang adalah Untuk memberi tahu kepada teman-teman asal-muasal dari masing-masing rumus Jadi kalau teman-teman tahu asal-muasalnya logikanya main ya Jadi bayang oh jelas ini bakal begini Kenapa kok begini? Karena asalnya begini Iya Jadi tidak aslinya itu Kak Kalau matematika itu kita tidak perlu menghafalkan rumus Cuma kita tahu konsepnya itu pasti ya mudah gitu Kak Lalu kita Lalu coba ya Kak Pinky kalau yang ngajar mau dia begini Langsung paham benar tentang bangun ruang Selanjutnya luas permukaan kerucut ya Kak ya Iya Kalau kita gambar kerucut kan seperti ini ya Kak ya Nah Ternyata setelah kita bedah atau kita buka ya Kerucut itu bentuknya seperti ini Segitiga Nah gini Kak Bukan segitiga banget ya Jadi agak ada lengkungan di bawahnya Dan ternyata rumusnya luas selimut itu PRS PRS Untuk mengingat bahwa luas selimut kerucut itu rumusnya PRS Sedangkan alasnya Alasnya kan bentuk lingkarannya Kak ya Iya Berarti tadi Yang PR kuadrat Iya benar Kak PR kuadrat gitu Kak Jadi kita langsung aja nih Luas permukaannya berarti PRS Ditambah PR kuadrat Nah Yang sama mana nih Yang sama PR ya kan Kak Sama-sama ada PRnya Kak Pinky ngintip gini ya Iya benar Kak Yang PRS Kalau sudah keluar PR Tinggal S ya Kak Di sini berarti tinggal R Betul sekali Kak Karena kan R kuadrat Rnya dikeluarin satu Tinggal satu Nah Di sini kita sudah peroleh luas permukaan kerucut gitu Kak Asal-usul Luas permukaan kerucut PRS plus R Gitu Jadi kita sudah tahu nih rumusnya Volume tabung Volume kerucut Luas permukaan tabung Dan luas permukaan kerucut Sudah tahu nih Kira-kira asal masa gimana Terus kemudian kenapa bisa jadi seperti ini Iya Kak Terus berikutnya apa nih Oke Nah kenapa kok Bu Ines tidak menyampaikan langsung Luas permukaan itu ini Luas permukaan Volume itu ini Kenapa Kenapa itu Karena di luas permukaan Itu tidak selalu Kita pakai semua Kak Contohnya gini Contohnya Saya hapus dulu Kalau misalnya saya punya Bangun gini Kak Nah Jadi bangun tabung Saya gabung sama kerucut Ada kerucut ya Ada kerucut di atasnya Agak pusing lah Kak Terus jangan Jangan pusing dulu Kak Harus aja dulu Tadi ngitung tabung aja Butuh effort ya Ini bubble Oke Gak apa-apa Disini Bu Ines punya Tabung Terus atasnya ada kerucut Oke Nah kira-kira Kalau misalnya saya Bu Ines tanya Luas permukaannya Tadi kan Bu Ines sampaikan Bahwa luas permukaan itu Yang besar disentuh Disini Luas permukaannya Kira-kira kita hitung Luas permukaan kerucut Ditambah luas permukaan tabung Apakah benar Kak Kayaknya enggak deh Enggak ya Karena kan yang buat Lingkaran yang disitu Kan cuma satu Oke benar Jadi disini tuh Di dalam kan Kak Bukan di permukaan Bisa jadi malah dia Enggak ada lingkaran Yang bisa disentuh Jadi cuma satu Itu kan Disini aja kan Nah itu dia Kenapa kok tidak langsung Bu Ines sampaikan bahwa Luas permukaan tabung itu Luas permukaan kerucut itu Kenapa? Karena bangun ruang Itu bisa digabung-gabung Dan tidak mesti Rumus itu dipakai Gitu loh Kak Jadi kita harus paham nih Permukaan apa yang kita cari Oh berarti kalau seperti ini Yang kita hitung adalah Luas permukaannya Kerucutnya dulu Luas selimutnya ya Kak Luas selimutnya Kan yang kita butuhkan Hanya selimutnya saja Iya Luas selimutnya Terus luas selimutnya Luas selimutnya setelah itu Luas selimutnya tabung Sama yang lingkaran Iya benar Kak Luas alas lingkaran ya Kak Gitu Jadi kita langsung tambahkan aja Luas permukaan itu Luas selimut kerucut Ditambah luas selimut tabung Ditambah Luas alas lingkaran Bentuknya lingkaran Gitu Kak Terus kita tinggal Terus kita tinggal Masukkan saja Luas selimut kerucut Tadi rumusnya apa Tadi yang mana ya Tadi yang mana ya Kalau tadi setahunya Kak Piki Kan kalau kita ngitung Yang luas selimut kerucut Awalnya kita ngitungnya Sudah ada lingkaran tambahannya kan Nah kalau cuman Luas selimut kerucut Tanpa lingkaran Oke luas selimut kerucut Tanpa lingkaran Tadi adalah PRS Oh Iya PRS yang awal Bentuknya segitiga Ada lengkungannya tadi Iya betul Oke Lalu luas selimutnya tabung Iya Tadi yang Bentuknya persegi panjang Masih ingat gak Sudah dihapus nih sama Bu Ines Jadi disini 2 PR Kan Kak Pinggi butuh contek Kan disini 2 PR Disini T berarti luas selimutnya itu 2 PRT Gitu ya Kak ya 2 Oh 2 PRT Sebelum ditambahkan Sama yang Bener-bener Yang PR kuadrat tadi ya Iya Jadi selimutnya aja Kita kan butuh selimutnya aja nih Kak Iya Baru luas alasnya lingkaran itu PR kuadrat Oh oke Jadi udah satu-satu ya Udah dimasukin nih rumusnya Betul Nah dari sini aja kita bisa Substitusikan angka yang diketahui Kak Atau kalau kita mau Kita mau ribet nih Kita mau lebih mudah nih Kita keluarkan yang sama PR kan sama semua nih Ada semua Maksudnya di setiap suku itu Ada semua juga PRnya PRnya ada semua Jadi kita keluarkan PRnya Snya Disini kan sisa S S Ditambah disini sisa 2 T Iya 2 T Disini sisa R Iya betul Udah ketemu nih Kak Pinky bisa rumus Oke gitu gak? Nanti kita lanjutkan kembali ya Di sepanan berikutnya kita kasih challenge ya Oke Kak Baik kalau begitu jalan kemana-mana Teman-teman ini seru banget ya Ternyata kalau memang kita diajak Untuk membawakan satu persatu Rumus-rumus ini Memang sih kok belajar sekali Gak diulang lagi Nah itu masalah Tapi kalau diulang secara terus menerus Pasti teman-teman bakal asik Untuk mencari tahu lebih jauh lagi Dan Kak Pinky sekali lagi Mengundang teman-teman Kalau misalnya emang salam-salam Atau mungkin mau bertanya Silahkan di 0823 3089 9899 Kasih tau namanya Sekolah dimana Kelas berapa Pertanyaannya apa Buat Bu Ines Salam-salamnya juga boleh Kita kembali sebentar lagi ya Tentunya di Sinonongoma bareng JTV Kembali lagi Masih di Sinonongoma bareng JTV Masih ada Kak Pinky Udah minum kan barusan Udah seger Butuh cuci muka juga boleh Alat tulisnya Pasti jangan ketinggalan Karena setelah ini Akan ada challenge dari Bu Ines Untuk teman-teman Challenge-nya gampang kok Nanti kita belajar bareng-bareng ya Kak Pinky juga ikutan belajar kok Dan Kak Pinky juga mau mengingatkan Jangan lupa Pesan ibu Untuk selalu pakai masker Setiap kali teman-teman Mau keluar rumah Oke sekarang kita kembali lagi Bu Ines tadi ada WA yang masuk Itu dari teman kita Sudah menghilang rupanya Oh ini dia Ada Zen dari Bung Kulu Mau tanya gimana sih caranya Supaya bisa mudah Ingat rumus bangun ruang Oke Gimana cara Mudah mengingat Rumus bangun ruang ya Kak Yes Seperti yang Bu Ines sampaikan tadi Bahwa rumus itu Harusnya tidak kita hafal ya Tapi kita Ya itu tadi loh Tak kenal maka tak sayang ya Kak Kalau kita tahu asal-usulnya Kalau kita tahu Riwayatnya ini dari mana Gitu Kak ya Tanpa mengingat pun Kita akan ingat Gitu Kak Kita bisa bongkar-bongkar ya Jadi Gimana cara mengingat ya Kita cari dulu Asal-usulnya ini dari mana Gitu Kak Agak lebih ngena gitu Kak Munculkan rasa penasaran Bener-bener Kak Nah sekarang kita mau Latihan soal Oke iya Kak Boleh ya Boleh-boleh Oke ini mau latihan soal dulu Atau mau langsung kasih challenge Bu teman-teman Bu Ines kasih contoh dulu aja Kita kasih contoh Oke Kak Pinggi juga mau lihat contohnya Disini Bu Ines apa dulu Kak Pinggi yakin Pasti teman-teman di rumah Pada jago semua Kalau sudah mengikuti Apa yang tadi disampaikan Sama Bu Ines ya Memang awalnya mungkin Agak pusing Tapi setelah kita paham logikanya Oh ternyata setiap bangun ruang itu Bisa kita bedah kok Kita buka satu persatu Itu sebabnya kita tahu Rumus apa saja yang kita gunakan Untuk menghitung volume Untuk menghitung luas permukaan Ini sekarang adalah tabung Bener Kak Jadi disini Saya punya tabung nih Kak Tabung ini mau saya cat Tabungnya tanpa tutup ya Tong Tong Seperti tong Tutupnya ada di bawah Ini seperti tong sampah Jadi Gak pakai tutup Atasnya kosong Bener Gak pakai tutupan Mau bonus cat Mau saya cat Kak nih Nah tentu saja Kita ngecat kan gak pakai yang atas Kira-kira Kita butuh berapa Mililiter nih catnya Kak Kalau misalnya disini diketahui Jari-jarinya itu Berarti harus ngitung volume ya Kalau misalnya kita cat itu kan di permukaannya Kak Berarti Oh cuma ngecat aja Bukan dimasukin dalamnya Bukan Berarti kita hitung luas permukaan Bener sekali Kak Bener Kak Jadi misalnya disini Bu Ines punya tong Itu dengan jadi-jari 21 meter Tingginya itu Kita pakai 10 aja 10 meter Wah tinggi ya Kak ya Oh jangan deh Ketinggian deh Ketinggian ya Kita pakai 2 aja 1 meter aja 1 meter aja 1 meter aja Gini Nah Caranya kita mau mencari berapa meter kubik Atau berapa interupsi Sukses dan semangat untuk Bu Ines dan Kak Pinky Belajar Matematika Menyenangkan dari Bu Yani SMPS Terima kasih Bu Yani Kolega Yani Belajar juga disana Bu Yani apa kabar? Kita lanjutkan kembali Oke Jadi disini kita bisa mencari Berapa cat yang kita butuhkan Untuk mengecat Tong ini Oke Caranya gini Kak Tadi kan kita butuh Berarti luas permukaannya ya Kak ya Iya Tanpa atap Tanpa tutup Berarti kita butuh luas limutnya Iya Sama luas Luas lingkaran Luas alasnya ya Kak ya Gini kan Kak Iya betul Oke berarti luas limut Ditambah sama luas Alasnya Tanpa tutup kan Lo masih inget gak tadi loh Jadi kita pakai Tidak pakai tutup kan Cuma luas limut Sama luas alasnya aja Tanpa tutup Kita tinggal masukkan rumusnya Luas limut Ini tadi Kita sudah Sudah carikan tadi Luas limut itu rumusnya 2PRT 2PRT oke Ditambah Luas alasnya PR Kuadrat Gini Nah terus habis itu Kita mau sederhanakan Juga boleh nih Kita sederhanakan Yang sama kan PR Ya PR kita keluarkan Yang dalam sisa 2 2 T Lalu selanjutnya R R gitu Kak Nah mudah kan Kak Habis itu kita tinggal Substitusikan angkanya Nah P Perlu kita ketahui P itu Nilainya Ada yang 22 per 7 Atau 22 per 7 Dan 3,14 3,14 Jadi kalau belakang koma itu Biasanya kan Kalau belakang koma kan Bacanya 14 gitu ya 3,14 Tapi itu salah Yang benar itu 3,14 Jadi tidak dibaca puluhan Karena Nanti beda nilainya Oke Setelah itu Kita masukkan Karena disini Jari-jarinya itu 21 Kan kelipatan 7 tuh Kak Iya Kita pakai yang 22 per 7 nih P nya 22 per 7 Dikali R nya R nya berapa Kak? 21 Iya R nya 21 Tingginya itu adalah 1 Kita masukkan aja 1 Ditambah Jari-jarinya tadi 21 Jadi gak penting ya Itu mau pakai sentimeter Mau pakai meter Kalau sudah dipakai meter Yaudah berarti patokannya di meter Iya Patokannya di meter Jadi kalau sudah sama Bisa kita langsung masukkan ke situ Tapi kalau beda Kita samakan dulu Baik Baru kita kerjakan nih Kak Kita bisa sederhanakan 21 sama 7 Ini jadi 21 dibagi 7 itu jadi Tiga Iya 22 dikali 3 66 Betul Kak 2 dikali 1 Susah banget tuh 2 Baru ditambah sama 21 21 Kak Pinggi boleh pakai kalkulator ya Oke Itu terlalu banyak nih Kalau yang gini Oke Kak Nah setelah itu 66 Baru nih dikalikan sama 21 ditambah 2 Itu kan 23 ya Kak ya Gimana? 21 ditambah 2 Itu kan 23 Maka hasilnya ini berapa nih? 66 23 dikali 66 Wow 1518 Oke 1518 Iya Satuannya meter persegi Meter persegi ya Kenapa meter persegi? Karena kita cari luasnya Iya betul Kak Jadi ini jawabannya Iya betul Kak Oke Sekali lagi ya Tadi kalau Kak Pinggi lihat Berarti untuk menghitung Luas selimutnya LP adalah Luas selimut ditambah Luas alasnya Luas alasnya Tadi kalau misalnya ada Tutupnya juga Berarti tambah lagi NR kuadrat PR kuadrat Iya Eh ko NR PR kuadrat Iya betul Kak Oke Nah kita mau kasih soalnya Gimana dong Nanti di segmen berikutnya aja Oke oke Kak Jangan lupa begitu Mau baca nih jalan-jalan kebentar Jangan lupa beli semangka Jangan kalian ngaku pintar Kalau tidak bisa matematika Waduh Hai Bu Enasa Yang cantik Penjelasannya cukup jelas Dan menyenangkan Jadi semangat belajar matematikanya Naizeli Pasurwa Kita jeda dulu ya Kita kembali saat lagi Oke kita sudah masuk segmen terakhir Langsung saja Kita akan kasih challenge Oke Kak Nanti bisa SMS atau WA Mudah-mudahan masih cukup waktu Silahkan Oke disini Bu Enes punya kerucut Kerucut ini Kita ke volume aja nih Kak Ya Dengan jari-jari Cepet ya Bu Enes ya Ya Dengan jari-jarinya 7 Tingginya 10 Berapakah volumenya Itu aja Iya itu aja Mungkin boleh dibantu Tadi rumusnya yang mana itu Bu Kalau volume kerucut Berarti kita pakai yang ada Sepertiganya Jangan lupa Sepertiga dari tabung PR kuadrat T Ada yang bisa gak Kalau bisa-bisa Langsung jawab Atau SMS atau WA 10 itu tingginya Jari-jarinya 7 Udah dibantu Volumenya Untuk menghitung volume kerucut Adalah Sepertiga PR kuadrat T Kalau bisa langsung aja SMS atau WA Di nomor yang tertera Di layar televisi Langsung dikasih lihat Nah Mudah-mudahan sih Teman-teman terutama Murid-muridnya Bu Ines nih Dari SMP 10 Bisa ikut menjawab Supaya bisa kasih lihat Paham atau enggak Sama yang sudah dijelaskan tadi Bisa langsung di 08 23 30 89 98 99 Enggak apa-apa Sambil menunggu teman-teman Kita coba hitung sedikit demi sedikit Tapi kita sisakan hasilnya Silahkan Bu Ines Nah disini Kita langsung subtisisiakan saja Ini karena Sudah diketahui Jari-jari sama tingginya Ya kak ya Iya P-nya karena disini dia 7 Kelipatan 7 Kita pakai 22 per 7 Iya Lalu R-nya 7 ya kak ya 7 7 kuadrat Dikali T-nya T-nya 10 Nah kita tinggal hitung Nah gampang sekali loh teman-teman Perlukah kita hitung disini Mudah-mudahan teman-teman di rumah sudah siap Mudah sekali sudah dibongkar sama Bu Ines Sekarang waktu teman-teman bisa mengirimkan SMS atau WA Sekali lagi di 08-233-089-9899 Tunggu sekarang juga ya Langsung sebutin namanya Sekolah dimana Dan jawabannya apa Bu biasanya tuh Anak-anak kesulitannya apa sih Kalau belajar bangun ruang seperti ini Nah itu tadi Untuk mengingat rumusnya kak Biasanya anak-anak itu Nggak hafal rumus Tapi dia tahu ini Yang dihitung apa Tapi dia tidak tahu rumusnya Biasanya itu sih Ketika ulangan Jadi banyak sekali yang nilainya Kurang misalnya Karena Ya itu tadi Rumusnya Dia kesulitan di rumus-rumusnya Terutama kalau misalnya Sudah berubah bangunannya Betul Oke ini Assalamualaikum Salam buat semuanya Khususnya untuk Ibu Ines Dari Ruspendi Oke Waalaikumsalam Baik Ini waktunya sudah sangat terbatas Nggak apa-apa Nanti kita lihat siapa tuh Ada SMS atau WA yang masuk Tapi sementara mungkin boleh kita Langsung hitung saja Oke Jadi disini Disini ada 7 kuadrat ya kak ya Jadi kita langsung Kuadratkan saja Jadi 49 ya kak ya 7 kuadrat itu kan 7 dikali 7 Betul Terus kita sederhanakan 49 dibagi 7 Itu hasilnya 7 ya Terus habis itu Tidak ada yang bisa disederhanakan lagi Kita langsung kalikan aja 22 dikali 7 itu 22 dikali 7 itu 154 ya kak 154 dikali 10 berarti 154 0 Betul Dibagi 3 154 dibagi 3 Dibagi 3 Oke Berarti hasilnya 5 513 Komat 3 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 Jangan lupa satuannya Disini Bu Ines pake satuan sentimeter Jangan lupa satuannya sentimeter Pangkat Persegi Pakat 3 Karena volume Karena volume Karena volume kita pangkat 3 Mudah-mudahan teman-teman memahami Mudah-mudahan ada yang sempat SMS 1 WA Yang memang mengerti Wah ini jawabannya ini Kira-kira gimana Jawaban yang seperti disampaikan Bu Ines Apakah sudah sesuai Dengan hasil jawabannya teman-teman Mudah-mudahan semuanya sudah memahami ya Silahkan Bu Ines singkat saja Pesannya buat teman-teman sekalian apa Oke Teman-teman atau siswa-siswa Kunci sukses itu belajar Jadi Kalau kita mau Tahu suatu hal Kita tuh harus belajar Gitu kak Intinya itu ya Jangan pernah takut untuk belajar Bener kak Semakin gak bisa Semakin semangat Bener-bener kak Baik kalau begitu Terima kasih Ibu Ines Selaku pengajar Dari SMP 10 Surabaya SMP 10 itu ada di Kupang Ada di Kupang Sukses selalu ya Juga salam buat murid-murid yang ada di sana Baik kalau begitu Sekarang adalah saatnya Buat Kak Pinky Harus menyudai terlebih dahulu Sinang undang sama bareng GTV Untuk edisi kali ini Insya Allah Besok ada lagi jam setengah 11 Untuk teman-teman yang duduk di bangku SMA Mohon maaf ya Kalau ada kurang-kurangnya Tetap semangat belajar Meskipun di rumah saja Dan jangan lupa Patuhi orang tua Patuhi protokol kesehatan Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!